Anda kembali bersama kami di Berita Kita Malam. Sementara itu, Pemirsa Ketua DAD Kabupaten Sekadau, J. Frey Raja Tugam, juga mengapresiasi promosi dan diseminasi kekayaan intelektual komunal di Bumi Lawangkuari sebab pencatatan dan pendaptaran kekayaan intelektual komunal penting guna mendapatkan pelindungan dan kepastian hukum. Promosi dan diseminasi kekayaan intelektual komunal ini mengusung tema optimalisasi pencatatan dan pendaptaran kekayaan intelektual komunal guna memperoleh perlindungan dan kepastian hukum yang semakin pasti di Kabupaten Sekadau. Hadir dalam kegiatan Ketua Dewan Adat DAD Kabupaten Sekadau, J. Frey Raja Tugam, yang mengapresiasi dan menyambut baik atas terselenggaranya sosialisasi haki di Bumi Lawangkuari. Anggota DPRD Kabupaten Sekadau dari fraksi Partai Demokrat ini juga mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi Kementerian Hukum dan HAM wilayah Kalimantan Barat yang telah memilih Kabupaten Sekadau sebagai lokasi kegiatan. Saya sebagian kepada Dewan Adat DPRD Kabupaten Sekadau juga mengucapkan terima kasih. 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 Melalui sosialisasi yang digelar, diharapkan semakin banyak hak-hak patent yang didaptarkan ke Kementerian Hukum dan HAM terutama untuk masyarakat adat karena ada banyak kekayaan-kekayaan intelektual yang dimiliki seperti makanan khas tradisional. Dari Sekadau, Mus-Musin memberi tekan. Terima kasih. Terima kasih.